Tim pengadilan negeri Payakumbuh menjatuhkan fonis lebih tinggi 1 tahun dari tuntutan Caksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Payakumbuh terhadap oknum anggota Polres 50 Kota yang tersandung kasus narkoba. Tersangka NA difonis 8 tahun dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Terbukti bersalah seorang anggota kepolisian dari Polres 50 Kota difonis hukuman 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh. Sidang fonis terhadap anggota polisi tersebut dipimpin Hakim Ketua Ahmad Zulfikar didampingi Hakim Anggota Rahimul Huda Rizki Alwi. Sidang pembacaan fonis dihadiri terdakwa secara langsung yang didampingi penasehat hukum termasuk Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan 7 tahun penjara denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Namun putusan Hakim 1 tahun lebih tinggi pasca pembacaan fonis. Sebelumnya diperitakan terdakwa NA sempat melarikan diri beberapa hari usai sergapan anggota Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Payakumbuh di kawasan Nunangdaya Bangun Kota Payakumbuh. Meski berhasil kabur, namun barang bukti 2 paket narkoba jenis sabu-sabu berhasil diamankan. Oknum anggota polisi berpangkat brigadir tersebut diamankan setelah diserahkan oleh personil propam Pores 50 Kota di Mapores Kawasan Ketinggian, Kecamatan Harau. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Eduard TVRI, Sumatera Barat.